Meski telah mendapat sorotan berbagai pihak, Gubernur Sumbar Mahyaldi Ansarullah menilai pemberhentian imam masjid yang dilakukan oleh pengurus Masjid Raya Sumbar telah melalui pertimbangan-pertimbangan dari pengurus. Meski begitu Mahyaldi menyebut, pihaknya akan menerima jika ada masukan untuk menjaga objektivitas pemilihan imam ke depannya. Pasca polemik pemecatan imam Masjid Raya ini mencuat, DPRD Sumbar juga telah memanggil pemerintah provinsi yang diwakili oleh sekretaris daerah dan pihak terkait lainnya. Ya kemarin saya dengar sudah ini, sudah diundang ya, dan oleh DPRD, dari SEGDA, dan juga dari yang terkait itu, dan segera sudah dipahami tentunya. Dan kemudian, sekaitan ini, saya kira sangat setuju dengan ada masukan yang tadi, perlu ada SOP ya, sehingga segala sesuatunya itu memang terselenggara dengan baik, dan juga bisa diukur, dan juga sehingga objektivitas akan lebih maksimal di sana. Dan apa yang dilakukan oleh pengurus masjid, tentunya juga tidak ada pertimbang, secara detail mungkin, dari SEGDA sebagai ketua dari situ, dan saya akan melihat. Tapi saya yakin, ada selesai itu ada pertimbangannya, yang merupakan pertimbangannya itu adalah logis dan benar. Sebelumnya diberitakan, Imam Masjid Raya Sumatera Barat Al-Bizir tiba-tiba dipecat dan digantikan anak pengurus. Surat pemecatan Imam Masjid yang sudah mengabdi sejak Masjid Permega di Sumatera Barat itu dioperasikan, menjadi sorotan berbagai pihak.